oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Nohoirol channel ya kali ini saya akan memberikan tutorial cara pelepasan seal gear depan ya motor karisma ini bisa menggunakan obeng jengkel sebelah sini atau seperti namun kali ini saya akan menggunakan cara yang berbeda ya caranya menggunakan ini dia ini kita paku yang ini kita pukul ini kita pukul dan nanti kita puncir dia akan lepas sendiri Oke kita coba caranya seperti ini ini kita jauhkan dulu kelihatan kan dulu Oke kita pukul Oke setelah begitu kita puncir aja dia lepas diri lho nah oke mantap kan seperti itu caranya sebelumnya kita ini kita bersihkan dan cara seperti ini nih dan untuk cara pelepasan kita bisa menggunakan congkel atau tersalah caranya setiap mekanik itu beda-beda dan orang pada beda ya caranya seperti untuk pelepasan seal gear depan untuk motor karisma dan sejenisnya ya oke selanjutnya kita bersihkan dan nanti kita pasang lagi yang baru Oke Oke setelah kita bersihkan ya ini kita pasang yang baru jangan lupa kita kasih lem sedikit ya di bagian luar dan yang dalam kita tambah dengan stempad ya supaya nanti untuk pelumasan apa karena di asgir itu bergerak supaya lebih awet dan lebih tidak persis ya lebih persis dan tidak bersihkan Oke secara pemasangan kita tekan-tekan seperti ini dan selanjutnya kita tekan-tekan menggunakan kunci teh atau apalah yang kalian punya atau sedikit-sedikit ya yang sampai semuanya itu rata ya rata atau masuk semua ya pastikan rata supaya tidak miring atau apa ya ya seperti ini kita dorong-dorong perlahan-lahan dengan membutuhkan kesabaran ketelatihan dan tentunya keuletannya ya Oke selanjutnya telah kita apa pastikan rata seperti ini ya jangan lupa kita pasang gearnya ya dan juga rantainya dan seperti ini dan jangan lupa kita pengancingnya pengancingnya ini kita ganti karena yang lama ini sudah habis Oke caranya seperti ini dan kita paskan dengan lubangnya dan tinggal kita putar seperti ini dan jangan lupa kita masukkan bautnya dua baut ya bautnya dan lalu kita kencangkan ya Oke cukup sekian dan terima kasih semoga video saya ini bermanfaat jangan lupa like share dan subscribe Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh